Buku ini berjudul Di Bawah Sana Penulis Dian Kristiani, Ilustrator Fania Rizky Di Bawah Sana Hari ini sekolahku piknik Kami akan menuju ke penangkaran penyu Lila menegurku agar tidak membuang sampah sembarangan Aku tidak peduli Aku baru sekali ingin naik kapal Angin terasa kencang Kapal jadi bergoyang-goyang Tapi Aduh Kenapa aku pusing Perutku juga terasa melilit Lagi-lagi Lila menegurku agar tidak membuang gelas sembarangan Aku tidak menjawab Namun pandanganku gelap Raja Mengapa aku disini? Dimana Lila? Dimana Bu Guru? Seekor penyu menyambutku Selamat datang di dasar laut Astaga Penyu itu berbicara kepadaku Tapi Apa yang ada di hidung penyu itu? Apakah sedotanku tadi? Aku membantunya menarik sedotan Menarik sedotan Penyu tampak menahan sakit Pelan-pelan aku terus berusaha Akhirnya berhasil Akhirnya berhasil Mengapa bisa ada sedotan di hidungmu? Mengapa aku bisa ada di sini? Penyu tak menjawab Dia mengajakku berkeliling Lautan sungguh luas Lautan sungguh luas Aku takjub melihatnya Apakah itu ubur-ubur? Aku ingin melihat lebih dekat Itu bukan ubur-ubur Itu kantong plastik Paus memakan kantong plastik itu Aku jadi cemas Seperti apa isi perut Paus Jika setiap hari makan plastik Penyu mengajakku Mengajakku berkeliling lagi Tampak para ikan sedang memakan pelangton Aku mengamati mereka Pelangton juga telah bercampur Dengan sepihan plastik Aku memandang sekeliling Banyak kantong Botol Gelas Dan serpihan plastik Semua berenang mengikuti arus Ganggang-ganggang melambai riang Udang-udang memakan ganggang Dengan penuh semangat Cumi-cumi menghampiri ganggang Hop Hop Dia melahat udang dan ganggang sekaligus Ganggang-ganggang tumbuh di atas plastik Berarti Cumi-cumi itu juga memakan plastik Setiap hari Sahut penyu Bukankah plastik tidak bisa dicarna Kalau aku makan ikan dan cumi-cumi Aku juga turut makan plastik Air di sekitar ku bergola Ada yang datang Ah Jangan Apakah aku sudah ditelan paus? Aku merasa seseorang menggoyang tubuhku Aku membuka mata Jadi Semua itu tadi Tidak benar-benar terjadi Bukankah itu penyu yang tadi Membawaku berkeliling Kini Aku tahu Semua yang terjadi Di bawah sana Aku juga tahu Perbuatanku selama ini Telah merukai mereka Begitulah Cerita dari Di bawah sana Sampai jumpa Dengan dongeng-dongeng selanjutnya Hanya di Baca Dongeng Jangan lupa subscribe Dan klik tombol lonceng teman Bye-bye